Intro Halo apa kabar pemirsa bertemu lagi bersama saya Anggu Naktarini dalam Warta Parlementaria dan kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah dia Warta Parlementaria selengkapnya Komisi 4 DPR RI mendorong bulog untuk segera menyerap hasil panen petani dan mendorong pemerintah memberi keleluasaan kewenangan bagi bulog untuk bisa menyimpan hasil panen dalam bentuk gabah Ditemui jelang sidang paripurna pembukaan masa sidang 4 tahun 2020-2021 Di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan baru-baru ini anggota Komisi 4 DPR RI Luluk Nur Hamidah melihat tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk melakukan impor beras Luluk Nur Hamidah juga menyampaikan data BPS menunjukkan produksi padi Indonesia sedang surplus terlebih Indonesia akan memasuki masa panen raya Dan saya juga menyarankan bahwa bulog bisa melakukan penyimpanan bukan lagi dalam bentuk berupa beras tetapi juga bisa berupa gabah karena masa atau periode ketahanannya itu bisa lebih lama Nah itu yang perlu dilakukan Sementara kalau soal importasi terus terang saja ini cukup mengagetkan Sementara itu anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto menyampaikan Komisi 4 terus mendorong agar bulog dapat menjalankan dua fungsi utamanya Ya ini kan ada sistem pengaturan ya bahwa kita di Komisi 4 itu mendorong bulog itu harus menyerap pada masyarakat yang berkualitas diolah sedemikian lupa sehingga beras yang disalurkan ke masyarakat itu pun juga harus yang berkualitas Komisi 4 berharap bulog dapat menyerap hasil panen petani dan menyalurkannya sesuai tugas yang ditugaskan negara Dari Senayan, Jakarta Amita Danurbani TVR Parlemen melaporkan Badan Penyelenggeran Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengumumkan pada tahun 2020 berhasil mengatasi defisit dan kondisi arus kas mengalami surplus Rp18,7 triliun Saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta baru-baru ini Anggota Komisi 9 DPR RI Abidin Fikri menilai kondisi arus kas tahun 2020 yang mengalami surplus di BPJS Kesehatan dikarenakan adanya keterbatasan pasien yang ingin berobat ke fasilitas kesehatan dalam kondisi pandemik Justru yang menarik sekarang kan BPJS Kesehatan menurut laporan terakhir kan mengalami surplus karena apa? karena tidak bisa dipahami karena memang keterbatasan mereka yang mau berobat karena pandemik kan semuanya konsentrasi kepada penanganan COVID-19 Tidak jauh berbeda Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Yassin mengungkapkan kondisi arus kas yang surplus di BPJS Kesehatan saat ini tidak bisa menjadi jaminan ke depannya setelah pandemi berakhir akan mengalami surplus juga Ya surplus ini nggak bisa dibuat acuan ke depan kalau udah normal Mas ya Cuman kalau menurut saya yang paling parah di BPJS ini data Data itu sangat parah sampai mohon mahu Menteri Kesehatan pun sudah ngomong walaupun tidak langsung BPJS dia tidak akan pakai data yang berkaitan dengan kesehatan dia mau pakai data KPU Rekor kondisi arus kas yang surplus oleh BPJS Kesehatan di tahun 2020 ini merupakan yang pertama kali dalam 5 tahun terakhir Alfad Dandwi, TVR Parlemen melaporkan Terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Agama bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan kedutaan besar Arab Saudi dalam memaksimalkan diplomasi untuk memperoleh kapasitas penyelenggaraan ibadah haji dan alokasi kuota bagi jemaah haji di Indonesia Ditemui usai rapat kerja dengan Kementerian Agama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mendesak Kementerian Agama untuk dapat memastikan kuota haji terlebih dahulu karena beberapa negara lain sudah memiliki jatah kuota Yang pertama adalah tentunya Komisi 8 tadi mendesak untuk segera memastikan kuota dulu karena implikasinya ketika kuota sudah didapat kita akan membahas apapun tidak akan pernah sia-sia karena itu menyangkut teknis yang sangat rumit gitu Jadi kita tadi sudah disampaikan bahwa harus segera mendapatkan kepastian apalagi kalau isu dari negara lain saja sudah mendapat kuota bahkan dinaikkan Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Rudi Hartono Bangun mendesak Kementerian Agama untuk segera memastikan penyelenggaraan haji dan kuota haji dapat terpenuhi tahun ini karena sejauh ini kepastian penyelenggaraan haji belum dapat kepastian Tapi saya ingin menyampaikan, menyarankan bahwasannya harus diberikan sosialisasi kepada calon-calon jemaah haji yang sudah puluhan tahun menunggu, mereka sudah membayar Jadi sekarang ini mereka bertanya, jadi enggak? Jadi enggak? Mario Hasiholan dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria Di antaranya datang dari Komisi 4 Desak Pemerintah Kaji Ulang Rencana Impor Beras setelah jedah berikut ini Kaji Ulang Rencana Impor Beras Komisi 4 DPR RI menegaskan agar pemerintah mengkaji ulang rencana mengimpor 1 juta ton beras Pengumuman rencana impor tersebut meningkatkan resiko semakin rendahnya harga gabah di Indonesia Ditemui usai rapat dengan pendapat dengan jajaran Kementerian Pertanian dan Perum Bulog Anggota Komisi 4 DPR RI Reni Astuti mendesak pemerintah memikirkan kembali Rencana untuk melakukan impor beras di saat para petani di Indonesia akan melakukan panen raya tahun ini Jadi begini rapat RDP hari ini sebetulnya dari pihak Kementerian dan Bulog itu juga menyampaikan data yang disampaikan kepada kami Seperti rapat-rapat sebelumnya, itu data yang kami diberikan kepada kami itu mengatakan bahwa stok pangan sudah mencukupin Tetapi walaupun data yang diberikan stok pangan mencukupin Tetapi kenyataannya kita mendapatkan berita bahwa akan ada rencana impor beras Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan Menurutnya, jika memprediksi potensi produksi panen raya tahun 2021 Seharusnya pemenuhan stok beras bisa cukup dengan menyerap produksi dalam negeri Kita terutama beras, kita sudah lebih dari cukup Nah, karena membuat kebijakan import saat panen raya itu merupakan kebijakan yang keliru Nah, di forum ini saya dan teman-teman Komisi 4 ingin memastikan bahwa kebijakan itu tidak boleh dilaksanakan Komisi 4 menegaskan pemerintah wajib memberikan kesempatan dan mendukung perumbulok Untuk melakukan penyerapan beras dan gabah petani Nur Fuad dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan Komisi 1 DPR RI mendorong kerjasama bidang pertahanan Indonesia-Korea Selatan terus ditingkatkan Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Fyada Hafid menyampaikan Kehadiran delegasi Korea Selatan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan Di antaranya membahas kerjasama di bidang pertahanan, khususnya kapal selam yang sudah memasuki tahap akhir Dan jet fighter yang masih pada proses renegosiasi Untuk submarine, kita sudah masuk kepada tahap selesai Jadi besok kita akan ke Surabaya untuk serah terima dari kapal selam dengan PT PAL Sementara untuk jet fighter ini masih dalam renegosiating proses Jadi sudah ada renegosiasi Tadi pihak Kementerian Pertahanan dari Korea Selatan menyampaikan Agar mereka bersedia untuk melakukan renegosiasi Ketua Komisi 1 menyampaikan pihak Korea Selatan bersedia melakukan renegosiasi Untuk kerjasama jet fighter Sehingga diharapkan dari kerjasama yang telah ditekan 2 tahun lalu itu Menemukan solusi terbaik Betul sekali di masa pandemi atau penuh tantangan seperti ini Justru kerjasama harus ditingkatkan Terutama dengan negara-negara yang kita anggap Friends of Indonesia atau teman baiknya Indonesia termasuk Korea Selatan Di bidang ekonomi juga Karena kita harapkan kan investasi dari beberapa perusahaan Korea Yang sudah masuk akan ditambah lagi dengan beberapa industri yang Indonesia dan Korea Selatan telah melakukan berbagai kerjasama di berbagai bidang Salah satunya adalah ekonomi Kedepannya diharapkan Korea Selatan dapat meningkatkan investasi di berbagai bidang industri Helmi dan Arief, TVR Parlemen melaporkan Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah segera mengeluarkan peraturan satu pintu Terkait pengangkatan guru dan tenaga pendidik atau GTK Honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramustuti mengatakan Regulasi terkait pengangkatan GTK Honorer sudah ditetapkan pemerintah Namun hingga saat ini belum ada keselarasan antara peraturan pusat dan peraturan daerah Tentang pengangkatan GTK Honorer Diperlukan koordinasi satu pintu oleh sebuah lembaga terkait Sebagai leading sektor yang mengatur proses pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN Masalahnya kan setiap lembaga ini mengeluarkan peraturan sendiri-sendiri Yang akhirnya membuat prosesnya itu menjadi lama Karena masing-masing itu saling terkait tetapi sistem teknisnya tidak dikaitkan Membuat makro strategis dan mikro teknis itu tidak dilakukan Pemerintah beralasan pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN Belum terlaksana karena masih terkendala masalah anggaran Padahal, menurut Agustina, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN Seharusnya dapat meng-cover pengangkatan GTK Honorer di seluruh wilayah Indonesia Dari tingkat pusat hingga tingkat daerah Orang juga sudah melihat rilis di media di mana-mana bahwa dikti itu berapa Kemudian kemendikbud berapa, yang lainnya kemana Kita sendiri memiliki kepentingan yang sama bahwa amanat undang-undang, amanat konstitusi Untuk 20% itu seyokiannya lebih banyak digunakan untuk pendidikan-pendidikan bagi generasi muda Tim TVR Parlemen melaporkan Stimulus pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjadi angin segar bagi pelaku industri otomotif dan properti di Indonesia Pasalnya industri-industri ini terpantau mandek dan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 kemarin Komisi 11 DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan stimulus pembebasan pajak Pertambahan nilai untuk barang mewah atau PPNBM dan pajak properti Stimulus PPNBM serta PPN properti yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan Mulai dapat dinikmati masyarakat Anggota Komisi 11 Putri Aneta Komarudin menyebut Pembebasan pajak kendaraan dan properti merupakan inisiatif yang baik dari pemerintah Hal ini juga diharapkan dapat membangkitkan sektor industri otomotif dan properti Serta mampu menyerap tenaga kerja yang sempat dirumahkan akibat dampak pandemik Sebenarnya inisiatif yang sangat bagus dari pemerintah Karena kita tahu industri perumahan itu terpuruk Dan juga industri pabrik mobil dan sebagainya itu terpuruk Sementara kita tahu banyak sekali masyarakat terutama di daerah pembelian saya di Karawang Itu yang bergantung kepada pekerjaannya di pabrik-pabrik mobil tersebut Lebih lanjut anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakum menilai Stimulus pembebasan PPNBM otomotif dan PPN properti Merupakan usaha pemerintah dalam memperkuat daya beli masyarakat Misbakum juga berharap stimulus ini dapat meningkatkan produktivitas Serta penerimaan negara dari sektor perpajakan Kendaraan bermotornya kita bebaskan, properti kita bebaskan Tapi bahan bangunannya kan tidak Supplier-supplier vendor otomotifnya kan tidak Nah disana kan ada guliran ekonomi yang bergulir Produktivitas tentu akan meningkat Nah dari sana kan bisa diharapkan terjadi dampak penerimaan dari sisi perpajakan Teresia dan Rian, TVR Parlemen melaporkan Pemirsa kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria dan tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap tanggal 8 Maret Wakil Ketua Komisi 10 Hetifah Saifundian berharap perempuan semakin mendapat ruang Dan kesempatan di tengah masyarakat dalam rangka kesetaraan gender Hetifah menyoroti tingginya kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan Yang terjadi di Indonesia Ia mengaku prihatin posisi perempuan di tengah masyarakat Masih belum dianggap setara dengan kaum laki-laki Kedepan, Hetifah meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap isu gender Agar perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai hal Lebih membuka ruang dan kesempatan kepada kaum perempuan Lebih memberikan kesempatan dan kondusivitas bagi perempuan Untuk meningkatkan kompetensi dan kepercayaan dirinya juga Saat ini kita sudah memiliki berbagai pengaturan yang tentu saja melarang diskriminasi bagi kaum perempuan Maka kaum perempuan sendiri harus siap untuk merebut kesempatan yang sudah dibuka tersebut Hetifah berharap dengan adanya kemajuan teknologi di era media sosial Keadilan antar-gender dapat tercapai melalui edukasi dan kampanye kepada masyarakat Menurut Hetifah, ruang dan kesempatan yang diberikan kepada perempuan Akan memberikan dampak positif bagi kemajuan dan peradaban bangsa ke depannya Kaum perempuan di Indonesia masih menjadi kaum marginal Kerap dipinggirkan, pendapatnya sering tidak didengar Bahkan sering mengalami kekerasan Baik secara fisik maupun secara mental Saat ini memang masih banyak sekali permasalahan dan tantangan yang dihadapi spesifik oleh kaum perempuan Misalnya masalah kekerasan Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan diskriminasi yang terselubung Misalnya income gap Andri, TVR Parlemen melaporkan Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi membuat instrumen regulasi baru guna mengawasi realisasi dana desa Hal tersebut dilakukan karena banyak temuan-temuan dari Badan Pengawasan Keuangan atau BPK Maupun Komisi 5 terkait dugaan penyelewangan dana desa tersebut Ditemui usai rapat kerja dengan Mendes PDTT Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyoroti dugaan penyalahgunaan dana desa Yang dilakukan oleh Oknum Aparat Desa Di sisi lain, realisasi penggunaan dana desa juga dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran Menurutnya, pemerintah harus segera membuat instrumen regulasi baru Untuk mengawasi dana desa agar tata kelola realisasi dana desa lebih terukur Bahas secara detail bagaimana pengawasan dana desa ini bisa dilakukan secara baik Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa Tidak bisa sepenuhnya kita menyalahkan kepala desa Ini juga harus kita lihat Sejauh mana sistem yang sudah dibangun Kalau menurut saya sistem ini harus diperbaiki Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI lainnya Herson Mayulu meminta Menteri Desa dan jajarannya Menyiapkan regulasi baku terkait tupoksi Dari TPPI yang sampai saat ini belum ada Herson juga menyinggung keterlambatan pembayaran gaji TPPI se-Indonesia Yang terjadi beberapa waktu lalu Di sisi lain, Herson melihat belum ada regulasi yang mengatur pengawasan transfer dana desa Dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Bagaimana mengawasi dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat Padahal dananya cukup besar 73 triliun Dan kecenderungan sekarang sudah mulai ada kepala-kepala desa yang nakal Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam warta parlementari Saya Anggona Oktarini beserta kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda 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 Terima kasih atas perhatian Anda